Kang, emang gengsi doang masa cewek duluan yang ngungkapin perasaan sama seorang cowok? Tak habis cowoknya gak peka-peka? Kang, emang boleh wanita minta nikah duluan? Nah, ini nih banyak mungkin ya yang nanya sama saya Kang, emang gengsi doang masa cewek duluan yang ngungkapin perasaan sama seorang cowok? Abis cowoknya gak peka-peka? Coba kalau cowoknya peka, gak usah deh pakai yang kayak gitu ya Pakai kode-kode dikit harusnya cowok yang berani untuk menyatakan Tapi cowok-cowok sekarang banyak juga yang gak berani Gak tahu emang gak punya keberanian ngomong atau memang masih sedang mempersiapkan diri Makanya sabar wahai para wanita Dan saran saya, kalau kamu punya seorang laki-laki yang kata kamu tuh ini gue banget Kang Ini tuh tipe gue banget, yaudah Kamu berani aja nyatakan seperti Khotija Ingin dilamar oleh Nabi Muhammad SAW Lalu ada yang namanya Maisaro Seorang laki-laki utusan dari Khotija untuk menilai bagaimana karakter Nabi Muhammad Dan dia pun jadi macumblangnya Dia bilang sama Nabi Muhammad Hai Muhammad, maukah kau melamar Khotija? Karena Khotija suka denganmu Gak jelek tuh Gak jadi rendah diri Kalau anda seorang wanita Jangan takut ketika anda berani Untuk bisa menyatakan pada seorang Ihwan Hai Ihwan, aku sudah siap menikah Mau tak arus sama aku atau enggak? Gak merendahkan diri Ketika ditolak pun biasa aja, gak usah bapak Daripada kamu nanti kecewa Karena kamu gak berani mengungkapkan Ternyata Sang Ihwan akhirnya menikah dengan yang lain Kenapa? Padahal Sang Ihwan pun punya perasaan sama kamu Tapi dia mungkin masih kurang peka dengan gaya atau juga kode-kodemu Kan gak semua kode dari wanita Laki-laki peka Iya kan? Makanya saran saya, sahabat sekalian Jangan takut untuk mencoba Kalau kau suka, perjuangkan Tapi ingat Harus berani ketika ditolak Ya? Ingat, gak masalah ketika kau punya kesukaan sama seorang laki-laki Sangat, sangat boleh banget Daripada kamu jadi nanti kepikiran terus Bahkan kamu akhirnya menikah dengan yang lain Tapi tanpa cinta Padahal kamu ngebet banget dengan seorang laki-laki Aduh, itu namanya cinta bertepuk ke sebelah tangan Padahal bisa jadi, dia pun suka sama kamu Nah, intinya adalah Jangan malu ketika kau berani mengungkapkan Dan itu tidak rendah Dan umur mu'minin Siti Khadijah sudah melakukan itu pada Rasulullah Dan kita pun bisa melakukan itu Ya? So, oleh para wanita Khususnya kelas jodoh Dan dimanapun ada berada Jangan takut Untuk berani mengungkapkan Karena banyak iwan-iwan juga Yang sebenarnya ingin sama kamu Tapi dia mungkin tidak berani Untuk mengatakan Atau tidak bisa membahas rakyat itu Selamat untuk menjemput jodohmu Pertanyaan saya Kamu punya pengalaman yang sama? Tulis di kolom ini ya Sampai jumpa di video selanjutnya